selamat menikmati memahami informasi melalui tuturan langsung maupun tidak langsung yang kedua memberi komentar dan kritik yang ketiga memberi persetujuan atau tanggapan dan yang keempat maaf saya tadi lupa buat menambah itu adalah membaca dengan cara memindai oke disini yang pertama kita akan bahas tentang memahami informasi melalui tuturan langsung maupun tidak langsung jadi sumber informasi ini bisa disampaikan dengan dua cara yaitu dengan cara tuturan langsung ataupun tuturan tidak langsung nah tuturan langsung ini maksudnya apa sih ialah tuturan berisi informasi yang didapatkan melalui hasil pendengaran jadi perbincangan atau forum diskusi terus nanti kita menyimaknya dan lalu nanti disitu kita akan mengambil pokok-pokok informasi kemudian di akhir kita akan menarik suatu kesimpulan sedangkan untuk tuturan tidak langsung itu merupakan informasi yang didapatkan melalui alat ucap atau indera penerangan jadi biasanya kita dapat dari rekaman atau membaca biasanya kalau rekaman kita mendengarkan ya dan membaca kita akan memahami isi dari teks tersebut nah setelah kita mendengarkan atau memahami teks tersebut kita akan memetahui pokok-pokok dari informasi nah dari pokok-pokok informasi itu nanti kita bisa mengambil suatu kesimpulan oh iya salah satu kunci salah satu kunci untuk menentukan pokok-pokok informasi ini kita bisa menggunakan rumus 5W1H 5W1H ini seperti what, who, when, where, why, how jadi apa, siapa, kapan gimana, mengapa, dan bagaimana ini salah satu kuncinya ya untuk kita bisa menentukan suatu pokok informasi itu seperti apa nah disini kita bisa menarik suatu kesimpulan dari suatu tuturan langsung itu dengan cara beberapa langkah yang pertama adalah mendengarkan dengan triti isi informasi yang disampaikan secara langsung lalu yang kedua adalah menginterpretasi atau menafsirkan pokok informasi yang disampaikan lalu langkah yang terakhir adalah menulis kembali pokok-pokok informasi tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas kemudian nah disini ada salah satu wacana yang bersumber dari jawab pos pada tanggal 7 Juni 2007 tentang Jakarta operasikan waterway oh disini ada yang mau membacakan mbak widi sama mbak rofi selamat datang selamat malam ya mbak ya oke mbak tia ya mbak tia oke silahkan silahkan mulai membaca oh ya bisa dimulai sekarang saya minta operasikan waterway keinginan warga ibu kota untuk mencapai penelayanan informasi air menjadi penataan ini setelah dua kapal penumpang waterway secara resmi melayani masyarakat dari gengoga halimung dan gengoga buku atas panjang 1 27 kemarin angkupan air tersebut dapat dijadikan alternatif dan prostasi umum di Jakarta penetajah jangka waktu hingga 2 tahun menatang masih diperlukan untuk keperluan para wisata perusian ini sekaligus menjawab kerakuan masyarakat atas keseriusan prof ADI Jakarta untuk membenahi wilayah pengetahuan dijadikan sebagai salah satu alternatif angkupan umum pembangunan terwai merupakan bagian skinarisar penataan konskretasi di wilayah Jakarta yang ditulis melakurang prostasi makro atau BDM penataan konskretasi ini menyebuti penjanganan sapit dan slow fashion atau slow light rapid transit transport jenis monorail serta armada waterway atau angkutan sungai sumber Jawa pos di juli 27 dengan komentar terima kasih mbak Tia oke jadi dari wacana ini nanti kita akan bisa menentukan suatu pokok-pokok informasinya nah disini pokok-pokok informasi dari Jakarta operasikan waterway yang pertama ini adalah ada wacana tentang tadi ada kalimat ini dua kapal penumpang waterway secara resmi melayani masyarakat dari dermaga halimun hingga dermaga duku atas sepanjang 1,7 km kemarin nah dari kalimat ini ini bisa memenuhi tiga unsur yaitu unsur what where dan when apa kapan dan dimana ya what apa sih isi informasi tersebut where dimana sih tempat terjadinya informasi tersebut dan when kapan informasi tersebut terjadi nah disini ada yang bisa menjawab apa sih isi informasi tersebut dari apa dari wacana yang tadi selain mbak Tia ya ada yang bisa menjawab tersebut 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 gimana? ada yang mau mencoba? kalau tidak ada, nanti saya pas oke dari mba Widi informasi operasikan waterway mba Rofi tentang transportasi laut ya, salah satunya bisa disebutkan itu ya isi informasinya lalu dimana tempat terjadi informasi tersebut? untuk pertanyaan kedua iya, mba Rofi dan mba mba Widi yang yang bisa menjawab dimana yaitu di dermaga haliman hingga dermaga duku atas kapan informasi tersebut terjadi? kita asumsikan tanggal sebelum tanggal 7 karena ini sumbernya dari tanggal 7 Juni oke, selanjutnya nah dari angkutan air tersebut dapat dijadikan alternatif transportasi umum di Jakarta hanya saja untuk jangka waktu hingga 2 tahun mendatang masih difokuskan untuk keperluan periwisata peresmian ini sekaligus menjawab keraguan masyarakat atas keseriusan Pemprov DKI Jakarta memenahi wilayah sungai dan dijadikan sebagai salah satu alternatif angkutan umum ini salah satu tadi cuplikan berita tadi ya nah dari kalimat ini dari paragraf ini disini kita bisa mengetahui 2 unsur yaitu unsur How dan Who bagaimana informasi itu terjadi dan siapa yang berperan dalam informasi tersebut nah disini ada yang mau mencoba menjawab bagaimana informasi itu terjadi Mbak Ashifa Mbak Lia mau mencoba yang mencoba gimana? oke, percobaan dari Mbak Widi karena keseriusan Pemprov DKI dalam memenahi transportasi umum selain itu ada jawaban lain? tidak ada, ya jawabannya Mbak Widi benar ya, informasi itu terjadi karena adanya keseriusan dari Pemprov DKI oke, selanjutnya pembangunan waterway merupakan bagian dari skenario besar penataan sistem transportasi di wilayah yang dikenal dengan pola transportasi makro nah, dari kalimat ini yang dikutip dari berita tadi ini bisa memenuhi unsur Y mengapa peristiwa dalam informasi itu terjadi ya dari sini kita bisa mengetahui mengapa sih peristiwa waterway di Jakarta itu terjadi oke sebab selanjutnya itu adalah memberi komentar dan kritik yang tentang tuturan langsung dan tidak langsung disini jelas ya atau kurang jelas sebelum saya lanjut untuk ke bagian selanjutnya yaitu memberi komentar dan kritik oke jelas ya oke selanjutnya kita akan membahas tentang memberi komentar dan kritik jadi apa sih komentar itu komentar itu kan merupakan tanggapan terhadap sesuatu baik entah itu hasil karya maupun produk yang diwujudkan dalam bentuk kritikan ataupun pujian disini pasti teman-teman semua udah pernah ya memberikan komentar terhadap sesuatu hal nah dalam berkomentar dalam kita memberikan suatu komentar itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan apa aja sih yang pertama komentar yang akan disampaikan berupa dukungan atau kritik yang kedua memberikan alasan yang kuat disertai dengan fakta dan contoh berkaitan dengan dukungan atau kritikan tersebut lalu yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang santun efektif dan komunikatif sehingga mudah dipahami memberikan komentar dan kritik juga diusahakan untuk tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita itu poin pentingnya nah pada slide ini kita akan membahas tentang komentar dalam suatu dialog interaktif jadi kalau ada dialog interaktif kita akan memberikan suatu komentar jadi dalam dialog interaktif itu juga terdapat unsur seperti 5W dan 1H seperti yang tadi sudah kita bahas di subab sebelumnya ya apa yang didialogkan siapa yang terlibat dalam dialog tersebut kapan dialog diadakan dimana dialog dilakukan mengapa dialog diadakan dan bagaimana jalannya serta hasil dari suatu dialog tersebut nah disini disini kita anggap saja sedang mendengarkan seorang narasumber ya yang sedang yang sedang mengemukakan pendapatnya jadi disini beliau berkata menurut saya sudah zamannya bila wanita-wanita di Indonesia saat ini memainkan peran sejajar dengan kaum pria kalau tidak sekarang kapan lagi bukankah saat ini telah banyak kaum perempuan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan misalnya sebagai bupati gubernur menteri bahkan ada juga yang pernah menjadi presiden nah jadi kalau kita berpendapat dan di dalam berpendapat itu nanti akan terjadi suatu perbedaan pendapat itu merupakan hal yang biasa ya nah diusahakan disini dalam dalam perbedaan pendapat tersebut jangan sampai nanti akhirnya akan menimbulkan suatu perpecahan dan disini ini ada contoh dalam memberikan komentar atas pernyataan dari narasumber yang sudah saya bacakan tadi ya ada dua contoh yang pertama komentar bagi yang sependapat dan kedua komentar bagi yang tidak sependapat untuk komentar bagi yang sependapat ini hal yang disampaikan narasumber tersebut adalah benar kaum perempuan di Indonesia tidak boleh lagi hanya sebagai orang belakang mereka harus mengambil peran dalam membangun bangsa ini sedangkan bagi yang tidak sependapat contohnya seperti ini saya kurang sependapat dengan narasumber dia tidak memikirkan bahwa keterbatasan kaum perempuan akan menghambat kinerja kaum perempuan itu sendiri dengan begitu tidak mungkin bahwa kaum perempuan harus sejejar dengan kaum pria nah disini kalau menurut teman-teman nih teman-teman disini merupakan kubu yang sependapat dengan apa ini namanya dengan narasumber ini atau yang tidak sependapat dengan narasumber ini saya cuma mau tanya pendapat aja ya gitu oke berarti rata-rata sependapat ya mbak Ashifa gak denger suara saya ya kalau teman-teman yang lain denger ya suara saya oke kalau teman-teman ini kalau kendalasinya memang tidak bisa disalahkan oke berarti ini semua intinya setuju ya sependapat dengan narasumber tadi bahwa kaum wanita itu juga harus bisa mengambil peran dalam pembangunan bangsa ini tadi kita sudah memberikan komentar disini ada juga tentang kritik selain kita memberikan apa memberi komentar itu kan berupa kritik ataupun ujian ya nah kritik disini adalah memberikan tanggapan yang disertai dengan urayan atau pertimbangan baik buruk terhadap suatu hal jadi kritik ini muncul karena seseorang tidak setuju atau tidak suka terhadap sesuatu yang ini bukan masuk di itu ya bukan dikutuk slide ini dan walaikumsalam mauli dan menurut kamus besar bahasa Indonesia kritik ini adalah suatu kecaman atau tanggapan jadi kadang-kadang disertai urayan dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya pendapat dan sebagainya jadi tujuan dari tujuan akhir dari kritik ini adalah supaya si pencipta karya atau pencipta suatu produk tersebut dapat meningkatkan mutu mutu karyanya ya jadi di kemudian hari produk atau karyanya tersebut bisa lebih baik dari sebelumnya oke selamat malam mbak rahma selamat datang di kelas nah disini ada pula kritik yang bersifat membangun jadi kritik ini itu disampaikan agar orang yang dikritik dapat mengubah perilaku atau menciptakan karya yang lebih baik kritik membangun yang santun itu adalah kritik yang disampaikan bukan untuk menyerang orang tetapi untuk menilai suatu karya jadi gunakanlah bahasa yang tidak menyakitkan hati tetapi tetap terkesan lugas, tegas dan juga santun nah jadi sekali lagi disini perlu kita tekankan ya kalau dalam mengeritik ini yang dinilai itu adalah suatu karyanya dan bukan penciptanya dan disini kita juga gak boleh istilahnya mencala dengan bahasa yang kasar nah disini ada langkah cara mengeritik suatu karya langkah-langkah yang pertama itu adalah sebelum kita memberikan kritik kita harus memiliki pengetahuan dulu tentang sesuatu yang akan kita kritik contohnya nih apabila kita akan mengeritik suatu cerpen kita harus mengetahui pengetahuan luas tentang cerpen tersebut dan sebelum langkah yang kedua ini adalah sebelum mengkritik pelajari dahulu dengan cermat karya yang akan dikritik kita harus paham segala istilah yang terdapat dalam suatu karya tersebut jangan lupa baca juga bahan rujukan dari karya tersebut langkah yang ketiga ini setelah itu kita buat catatan catatan ini harus objektif ya tentang kelebihan dan kekurangan karya yang akan kita kritik nantinya contohnya nih catat bagaimana tema alur penekohan latar atau bahasa yang ada dalam suatu cerpen nah selanjutnya langkah selanjutnya adalah sebelum mengkritik kita perlu memikirkan kembali bagaimana perasaan saya jika dikritik semacam itu jadi istilahnya kita tidak asal langsung berbicara tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu ya apakah nanti dia yang kita kritik merasa sakit hati atau tidak lalu langkah yang kelima adalah saat menyampaikan kritik melalui tulisan perhatikan penggunaan bahasa jadi disini kita menggunakan bahasa yang tidak menyerang orang dan yang tidak menyakitkan hati beri penilaian yang jujur dan objektif tetapi tetap santun dan disini kritik harus mempunyai alasan yang masuk akal atau logis jadi tidak asal mengkritik nah disini disini mengkritik itu ya tidak asal kita langsung kritik gitu saja enggak disini ada langkah-langkah dan ada normanya yang penting jangan sampai kita menyakiti hati orang yang kita kritik karena kalau seandainya kita dikritik seperti itu bagaimana perasaan kita gitu kan nah isinya adalah salah satu contoh suatu kritik terhadap karya hasil karya seni contohnya adalah seperti ini cerpen berjudul antara kamu dan aku merupakan karya seni yang cukup baik akan tetapi ceritanya hanya mengisahkan kehidupan para remaja dari kalangan menengah ke atas atau hanya pada kehidupan orang-orang kaya yang penuh dengan unsur glamor dan hedonis cerita tersebut akan lebih baik jika juga mengangkat kisah tentang kehidupan orang-orang miskin atau kalangan bawah sehingga tidak bersifat monoton ini salah satu salah satu contoh kritik ya kritik terhadap suatu hasil karya seni dan karya seni disini kita ambil contoh ambil contoh adalah apa namanya ini cerpen ya kemudian disini ada memberi contoh kritikan terhadap hasil karya berupa produk nah kita contohkan disini kain batik kain batik merupakan produk yang banyak digemari oleh masyarakat baik di desa maupun di kota akan tetapi saat sekarang banyak kain batik yang kurang memperhatikan kualitas bahan yang digunakan hanya karena alasan untuk meraih untung lebih banyak untuk menjaga citra batik citra kain batik hendaknya dalam jenis produksinya tetap menggunakan bahan yang berkualitas baik yang dikemas yang berkualitas baik dan dikemas dengan kemasan yang menarik ini salah satu contoh kritik dan disini ada apa ya istilahnya ada saran juga ya sehingga diharapkan diharapkan apa istilahnya bisa membangun membangun produk tersebut lebih baik lagi berarti ya oh hendonis ya hendonis itu tuh apa ya istilahnya kesenangan atau penikmatan materi itu yang menjadi tujuan tujuan hidup kita jadi kayak biasanya biasanya yang penganuk apa paham ini paham hendonis itu itu senangnya apa ya pestapora bersenang-senang atau entah itu menyenangkan bagi orang lain atau enggak ya intinya sih seperti itu jadi tujuan utamanya itu cuma untuk senang-senang aja gitu jelas enggak mbak dia jelas ya walaikum salam mbak kris oke ya selamat malam mbak ratna nah untuk materi yang memberikan kritik dan komentar sudah selesai sebelum masuk ke materi selanjutnya ada yang mau ditanyakan enggak untuk yang apa namanya komentar dan kritik enggak ada ya udah kalau enggak ada kita lanjut ya oke selanjutnya kita akan membahas tentang memberi persetujuan dan dukungan nah disini dalam dalam menyampaikan sikap setuju atau tidak setuju perlu diperhatikan beberapa hal yang pertama menggunakan bahasa yang santun bahasa yang komunikatif dan kalimat yang efektif lalu langsung pada sasaran atau tidak bertele-tele jadi ini itu poin ya lalu jangan menyinggung perasaan orang lain dan yang terakhir adalah pernyataan yang disampaikan harus objektif mungkin nah disini memberikan tanggapan yang berupa ungkapan dukungan atau persetujuan bisa diawali dengan kata saya pendapat dengan atau saya setuju dengan pendapat saudara salah satu contohnya ya masih ada variasi contoh lainnya nah disini ada ada dua contoh contoh ada contoh dukungan terhadap satu hasil karya produk disini ada yang mau membacakan untuk yang novel berjudul si Jamin dan si Johan membacakan apa istilahnya saat ini oke Mbak Kristina ya oke Mbak Kristina yang novel dan Mbak Uli nanti yang sepeda pancal ya kalau ngomong ya halo mbak Chris oke oke mbak Chris baca yang ini ya novel berjudul si Jamin dan si Johan silahkan mbak notas hubungan terhadap suatu hasil karya berusaha beduk novel berjudul si Jamin dan si Johan semua merupakan hasil karya sempurna itu hal ini dapat terlihat dari penceritaan tokoh-tokohnya yang sangat disitu penduduk selain itu balas ceritanya mudah disitu nanti lainnya menunjukkan bahwa novel tersebut dapat diterima masyarakat akhirnya sudah tersimpanya tidak mengalami cesang ilang hanya 21 kali oh perasaan dukungan gimana oke oke yang yang ini biar nanti mbak Uli jadi biar teman-teman yang lain bisa diberi kesempatan untuk aktif ya makasih mbak Christina saya yang contoh dukungan terhadap suatu hasil karya berusaha beduk sepeda pancel merupakan salah satu alat transportasi yang sangat bermanfaat selain harganya terjangkau sepeda pancel tidak menimbulkan polusi polusi berbedara menyehatkan tubuh dan mudah kendarai keberadaan pun mudah dikendarai dan keberadaan pun sampai sekarang masih banyak dijumpai di masyarakat oke terima kasih terima kasih mbak Uli nah ini tadi seperti yang sudah dibacakan sama mbak Uli dan mbak mbak Chris ya ini adalah suatu contoh dukungan terhadap suatu hasil karya produk nah nah disini setelahnya kita belajar cepat ya slide selanjutnya itu kita akan memahami ragam wacara terus dengan membaca memindai jadi untuk yang memberi persetujuan atau dukungan gak ada masalah ya kalau memberi persetujuan, dukungan, ataupun kritik, komentar disitu tetap kita harus mengikuti etika jadi jangan istilahnya jangan sampai kita menyakiti perasaan lawan bicara kita saat kita akan menyatakan pendapat kita entah itu berupa pujian, dukungan, ataupun kritik nah disini kita akan bahas tentang membaca memindai membaca memindai itu biasa disebut dengan scanning ya membaca scanning istilah lain dari scanning ini adalah teknik baca sepintas atau teknik baca tatap nah membaca memindai ini adalah suatu kegiatan membaca untuk menemukan informasi dari suatu bacaan secara cepat dan tepat membaca memindai ini merupakan salah satu teknik membaca untuk menemukan informasi dari bacaan secara cepat yang dengan cara menyapu halaman demi halaman secara merata untuk menemukan satu hal yang dibutuhkan dan scanning ini merupakan teknik membaca sekilas dan cepat tetapi teliti dengan maksud menemukan dan memperoleh informasi tertentu atau fakta khusus dari suatu bacaan ini salah satu ini adalah beberapa pengertian ya tentang membaca memindai atau membaca scanning jadi disini intinya kita belajar membaca menemukan informasi dengan cepat caranya itu adalah menyapu halaman demi halaman secara merata untuk menemukan satu hal yang kita butuhkan nah biasanya nih kita kalau baca memindai ini digunakan untuk mencari nomor telepon atau bisa juga mencari kata dalam suatu kamus bisa juga mencari angka-angka statistik atau mencari acara siaran televisi bisa juga digunakan untuk membaca jadwal penerbangan atau membaca buku prindex itu salah satu contohnya yang bisa kita gunakan dalam membaca scanning nah disini kita akan mencoba belajar bagaimana cara membaca memindai kamus jadi kamus itu kan disini pasti teman-teman tahu ya kamus itu adalah suatu buku yang membuat apa ya setilahnya perbenaran suatu kata dan makna dari suatu bahasa tertentu yang idealnya tidak akan terbatas sebelahnya nah disini cara membaca dalam cara membaca memindai suatu kamus ini yang pertama adalah kita menentukan kata yang akan kita cari maknanya yang kedua adalah mencari kata tersebut dengan langsung membuka halaman pertama yang mengandung huruf awal dari yang kita cari misalnya nih mencari makna kata silugisme jadi kita nanti akan langsung membuka halaman pertama yang berawalan huruf S ya kan setelah itu untuk memudahkannya kita dapat memanfaatkan pembatas huruf yang ada pada kamus setelah itu pembaca memindai halaman tersebut ke halaman berikutnya sampai menemukan kata silugisme lalu cara selanjutnya adalah setelah menemukan lalu membaca dengan teliti makna dan kata tersebut disini disini apa istilahnya teman-teman bayangkan ya disini kita main imajinasi kita bayangkan bareng-bareng cara membaca memindai dalam suatu kamus tersebut nah dalam kita membaca kamus tersebut kita juga perlu memperhatikan beberapa petunjuk disini kita perlu memperhatikan ejaan kata dengan seksama lalu memperhatikan cara pengucapan panjang pendeknya dan tekanannya juga lalu memperhatikan asal-usul katanya biasanya ditulis dalam kurung dan tidak cepat memilih suatu makna kata karena satu kata kadang mempunyai makna lebih dari satu dan diperinci dengan angka satu dua dan tiga lalu kemudian memperhatikan contoh kalimat yang dapat memperjelas makna kata yang dicari lalu selanjutnya adalah untuk dapat cepat menemukan makna yang kita cari handaknya kita memperhatikan petunjuk yang ada pada setiap halaman disini paham ya bagaimana caranya dan petunjuknya perhatian apa dalam memperhatikan petunjuknya gitu ya nah disini itu dalam kita membaca memindai atau membaca scanning kita juga perlu mengetahui apa sih itu indeks jadi indeks ini adalah daftar kata atau istilah penting yang tercatat dalam suatu buku catatan biasanya pada akhir buku ya dimana tersusun menurut abjet yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan nah biasanya indeks ini sangat berguna untuk mempermudah mencari keterangan di dalam ensiklopedi nasional indonesia misalnya nih pada entry aristoteles terdapat 38 judul yang mengaitkan sarjana ini dengan filsafat ilmu bahasa tata negara biologi dan sebagainya lalu contoh lain adalah pada entry muis abdul muis abdul terdapat sederatan judul yang mengaitkan sastrawan ini dengan berbagai kegiatan politiknya yang umumnya tidak banyak diketahui ini biasanya ya judul indeks itu dicetak dengan huruf tebal dan disusun berdasarkan abjad untuk mempermudah mencari suatu judul indeks pada halaman kiri nanti akan dicantumkan judul indeks pertama lalu pada halaman kanan atas akan tercantum judul indeks terakhir di kaki halaman itu judul indeks umumnya diikuti dengan keterangan yang ditulis dalam tanda kurung kotak nah hal ini perlu karena seringkali judul yang sama menunjuk pada masalah atau hal yang berbeda disini saya lupa untuk mencantumkan contoh gambarnya ya saya harap teman-teman disini tidak kebingungan ya jadi sudah ada istilahnya kita dalam berimajinasi atau kita pernah melakukan contoh-contoh tadi jadi teman-teman ada gambaran disini contoh dari indeks tadi adalah gelatik burung nah contohnya ini kan ini keterangan keterangannya apabila nomor jilid dan nomor halaman disertakan langsung pada baris tersebut ini berarti bahwa judul indeks itu juga menjadi judul artikel pada ensikopedia nasional indonesia jadi pada contoh di atas pada jilid pada ini jilid 6 halaman 91 akan kita temukan entry berjudul gelatik yang membahas tentang burung gelatik tetapi pesawat terbang gelatik tidak dibahas pada entry tersendiri melainkan pada entry industri pesawat terbang lusantara pada ini jilid 7 halaman 145 hal yang dituliskan dalam tanda kurung adalah subjudul entry ini ya ini adalah subjudul entry jadi sejarah perkembangan IPTN atau industri pesawat terbang lusantara adalah subjudul pada entry industri pesawat terbang lusantara jadi angka pertama itu menunjukkan jilidnya lalu yang kedua adalah halamannya lalu setelah itu kita akan menemukan judulnya yang akan membahas tentang apa tentang suatu apa gitu ya nah disini selain ada membaca memindai itu juga ada membaca layap atau skimming disini kita belajar sedikit aja tentang membaca layap ini jadi membaca layap atau skimming ini merupakan membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan jadi membaca skimming ini membaca sekilas atau membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi dari yang kita baca dalam skimming proses membaca dilakukan secara melompat dengan melihat pokok-pokok pikiran utama dalam bahan bacaan sambil memahami tema besarnya disini secara tidak langsung kita bisa mengambil garis besar perbedaan antara membaca skimming dan scanning untuk lebih jelasnya disini ada tabel pengertian antara skimming dan scanning perbedaannya dari komponen pengertian skimming ini digunakan untuk mendapatkan gagasan utama dari sebuah teks kalau scanning itu digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks selanjutnya skimming ini untuk mendapatkan gagasan utama dari sebuah halaman dari sebuah halaman buku teks sehingga dapat memutuskan apakah buku tersebut berguna dan perlu dibaca lebih pelan dan mendetail sedangkan untuk scanning ini contohnya adalah untuk menemukan nomor tertentu pada direktori telepon ataupun kata dalam suatu kamus nah disini biasanya kecepatan dalam membaca skimming itu biasanya 3-4 kali lebih cepat daripada kita membaca biasa misalnya membaca skimming itu kita setelahnya melompat melompat untuk mendapatkan suatu gagasan utama nah ini perbedaan komponen yang terakhir dari sisi strategi antara skimming dan scanning kalau skimming itu kita baca judul subjudul dan subheading untuk mencari tahu apa yang dibicarakan teks tersebut kemudian kita juga bisa perhatikan ilustrasi gambar atau foto agar kita bisa mendapatkan informasi lebih jauh tentang topik tersebut nah lalu kita juga bisa membaca di awal dan akhir suatu kalimat dalam setiap paragraf jadi kita disini mencari keyword atau kata kunci dari bacaan tersebut nah strategi terakhir adalah kita lanjutkan dengan berpikir mengenai arti dari teks tersebut nah sedangkan strategi untuk scanning itu bisa kita lihat kita memperhatikan penggunaan urutan urutan seperti angka huruf langkah pertama kedua ataupun selanjutnya nah untuk scanning kita mencari kata yang dicetak tebal miring atau yang dicetak berbeda dengan teks lainnya biasanya penulis ini menempatkan kata kunci pada batas paragraf nah disini contoh disini perbedaan dari membaca scanning dan membaca skimming nah tadi waktu kita membaca membahas tentang membaca memindai itu salah satu salah satu yang bisa kita gunakan adalah untuk mencari di buku telepon ini ada salah satu contoh contoh langkah-langkah untuk kita bisa mendapatkan informasi dari suatu buku telepon jadi disini di buku telepon itu ada dua jenis informasi yang pertama dikenal dengan halaman putih dan juga halaman kuning kalau halaman putih ini membuat daftar pemilik alamat nomor telepon yang bersangkutan sedangkan halaman kuning juga membuat hal yang sama tapi dalam halaman kuning ini disediakan indeks adanya indeks pada halaman kuning akan mempermudah mendapatkan informasi produk dan jasa informasi dalam buku telepon disusun secara alfabetis yaitu menurut turutan abjad disini kita juga perlu memperhatikan kutipan informasi dari buku telepon berikut ini nah ini dalam buku petunjuk telepon ini sistem penjantuman nama alamat dan nomor telepon disusun dengan kriteria seperti berikut yang pertama jika ada beberapa nama yang digabung menjadi satu dalam sebuah nama perusahaan seperti misalnya Ali Budi Arjo Ali Budi Arjo Nubroho Reksodi Putro Konselor et lao yang menjadi patokan adalah nama yang disebut pertama kali jadi yang disebut adalah Ali Budi Arjo ini merupakan satu kesatuan nama lalu nama perusahaan yang dimulai kata de dalam BPT akan dicantumkan di belakang nama perusahaan BPT ini buku petunjuk telepon misalnya Gideon Internasional de contohnya seperti ini lalu pemberian tanda baca dan karakter khusus dalam suatu nama biasanya tidak akan mengubah posisi susunan kata-katanya dan sebaiknya kita abaikan saja lalu yang poin yang keempat itu adalah pencantuman nama disusun berdasarkan urutan abjad nama keluarga atau marga biasanya diletakkan di depan nama pribadi misalnya Abdullah Harahab akan tercantum menjadi Harahab Abdullah lalu poin selanjutnya adalah pencantuman gelar pangkat singkatan nama dan sesenisnya diletakkan di belakang nama keluarga dan nama pribadi misalnya Dr. Andes Hendra Kusuma menjadi Kusuma Hendra Dr. Andes Bridgen Khairuddin Harahab menjadi Harahab Khairuddin Bridgen disini singkatan nama gelar pangkat di belakang nama jadi diletakkannya di belakang nama keluarganya lalu poin yang keempat adalah nama suatu badan usaha atau nama perusahaan diletakkan di depan sebutan bentuk usahanya jadi misalnya CV semangat menjadi semangat baja CV ada PT Majumundur nanti menjadi Majumundur PT seperti itu contohnya kemudian poin selanjutnya adalah sebutan lembaga madrasah yayasan sekolah hotel rumah sakit asosiasi perkumpulan persatuan universitas ataupun institusi itu diletakkan di depan nama misalnya hotel adem ayam menjadi adem ayam hotel lalu untuk bidang usaha lainnya seperti ini bisa kita baca dari apotik asuransi angkutan biru bengkel industri karuseri lossman dan juga sebagainya itu diletakkan di belakang nama perusahaannya misalnya apotik fidusia menjadi fidusia apotik nah ini disini adalah contoh halaman putihnya sesuai huruf abjat ya kemudian disini ada nama ada alamatnya juga disini ada nama pt juga binar cahyo pt selamat jalan selamat riadi nama 440 oke selesai udah selesai materi yang saya sampaikan disini jelas atau masih ada yang belum jelas ada yang mau ditanyakan atau enggak untuk beberapa materi yang saya sampaikan tadi saya dalam penyampaiannya kurang jelas atau kecepatan selesai selamat menikmati selamat menikmati saya dari tugas yang kemarin ada beberapa teman yang belum yang belum mengumpulkan yang pertama menjelaskan tentang apa yang pertama yang mana ya mak ya Mbak Uli? kan saya masuknya jam setengah sepul waktu pertama masuk oh benar tadi masuk sampai bagian apa Mbak? karena pas baca itu saya masuk kembali berarti dari ini ya? belum mau saya jelaskan sendiri atau mau dilihat slide-nya aja? boleh boleh yang mana nih? saya jelaskan aja oke kalau sambil jelasin soalnya saya di sumber informasi iya sambil saya jelasin aja gitu ya oke 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 kita review ulang lagi ya jadi sumber informasi ini bisa dibagi menjadi dua jenis ya sumber informasi yang berupa tuturan langsung dan juga berupa tuturan tidak langsung untuk tuturan langsung itu apa sih? tuturan langsung ini adalah informasi yang kita dapatkan melalui hasil pendengaran jadi nanti setelahnya langkahnya itu adalah dari perbincangan atau suatu forum diskusi itu kan kita mendengarkan ya kan setelahnya kita menyimak nah setelah menyimak nanti kita akan bisa mengetahui pokok-pokok informasinya pokok-pokok informasi yang narasumber tersebut perbincangkan atau perbicarakannya nah dari situ nanti kita bisa mengambil atau menarik suatu kesimpulan sedangkan untuk tuturan tidak langsung ini informasi yang didapatkan melalui alat ucap atau indera pendengaran nah disini kayak kita mendengarkan suatu rekaman atau membaca suatu karya sastra nah disini setelah kita mendengarkan suatu rekaman ataupun kita setelah memahami memahami suatu bacaan nanti kita bisa mengambil atau mengetahui pokok-pokok informasi yang telah disajikan nah dari pokok-pokok informasi tersebut nanti kita bisa menarik suatu kesimpulan nah disini salah satu kunci utama untuk menentukan suatu pokok informasi itu kita bisa menggunakan rumus 5W1H 5W plus 1H gitu ya itu what who when where why how jadi apa siapa dimana eh kapan dimana mengapa dan bagaimana disini ada suatu langkah dalam kita menarik kesimpulan dari sebuah tuturan langsung atau dari suatu perbincangan forum diskusi gitu ya dari seorang nasumber disini langkah pertama kita adalah mendengarkan dengan teliti isi informasi yang disampaikan secara langsung lalu yang kedua kita menginterpretasi atau menafsirkan pokok informasi yang telah disampaikan lalu langkah yang terakhir adalah menulis kembali pokok-pokok informasi tersebut dengan kalimat saya sendiri secara ringkas jadi nanti disini kita bisa lebih paham kesimpulannya itu nah disini ada salah satu contoh berita atau wacana yang kita ambil dari sumber jawa pos pada tanggal 7 juli 2007 disini tadi sudah dibacakan oleh mbak Tia waktu pertemuan awal itu yaitu Jakarta Operasikan Waterboy dari sini dari bacaan disini nanti kita akan menarik suatu pokok informasi yang tadi dengan rumus 5W plus 1H itu ya nah kita langsung masuk ke contohnya aja pokok informasi yang pertama ini ada kutipan dari Assalamualaikum Mas gak apa-apa oke disini ada kutipan dari bacaan berita tadi di bacaan wacana yang tadi itu tentang Jakarta Operasikan Waterboy itu ada kalimat seperti ini lupa kapal penumpang Waterboy secara resmi melayani masyarakat dari dermaga halimun hingga dermaga duku atas sepanjang 1,7 km kemarin nah dari kalimat ini kita bisa mengetahui unsur dari what where dan when jadi apa isi informasi tersebut dimana tempat terjadinya informasi tersebut dan kapan informasi tersebut terjadi lalu untuk mengetahui unsur how dan who ini kita bisa baca kita bisa baca dari angkutan air tersebut dapat dijadikan alternatif transportasi umum di Jakarta hanya saja untuk jangka waktu hingga 2 tahun mendatang masih difokuskan untuk keperluan wisata peresmian ini sekaligus menjauh keraguan masyarakat atas keseriusan Pemperv DKI Jakarta memenahi wilayah sungai dan dijadikan sebagai salah satu alternatif angkutan umum dari bacaan ini ini tadi ada di bacaan itu ya di bacaan apa istilahnya tadi Jakarta Operasikan Waterboy dari bacaan ini kita bisa mengetahui unsur how dan who nya unsur bagaimana informasi itu terjadi dan siapa yang berperan dan siapa yang berperan dalam informasi tersebut pokok informasi yang selanjutnya ini yang bisa kita ambil adalah unsur why unsur why ini bisa kita ambil untuk bacaan yang tadi itu ada di kalimat ini pembangunan waterway merupakan bagian dari skenario besar penataan sistem transportasi di wilayahnya yang dikenal dengan pola transportasi makro atau PTM nah dari kutipan ini kutipan dari bacaan tadi ini kita bisa mengetahui unsur why yaitu mengapa peristiwa dalam informasi ini terjadi gitu nah untuk tadi yang pertama kita akan membahas tentang memahami informasi melalui tuturan langsung dan tidak langsung untuk yang bahasan kedua bahasan kedua ini adalah kita akan membahas tentang memberi komentar dan kritik jadi komentar ini merupakan suatu tanggapan terhadap sesuatu entah itu baik hasil karya maupun produk yang diwujudkan dalam bentuk kritikan ataupun pujian nah disini kita perlu memperhatikan ketika kita akan memberikan suatu komentar kepada seseorang yang pertama ini adalah komentar yang disampaikan berupa dukungan ataupun kritikan lalu yang kedua adalah memberikan alasan yang kuat disertai fakta dan contoh berkaitan dengan dukungan atau kritikan tersebut lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang santun efektif dan juga komunikatif sehingga mudah dipahami nah pada slide yang ini kita akan membahas mengenai memberikan komentar dalam suatu dialog interaktif jadi gak cuma di berita ya tapi juga dalam suatu dialog interaktif kita juga bisa juga terdapat unsur-unsur dari ini 5W dan 1H ini unsurnya apa sih yang didialogkan siapa sih yang terlibat dalam dialog tersebut kapan dialog tersebut diadakan dimana dialog tersebut dilakukan mengapa ini apa sih alasannya ya dialog tersebut diadakan dan bagaimana jalannya dan hasil dialog tersebut oke disini kita menganggap bahwa ada kita disini sedang mendengarkan suatu bukan suatu maksud saya seseorang narasumber yang sedang mengungkapkan isi pendapatnya disini beliau mengatakan bahwa sudah jamannya bila wanita-wanita di Indonesia saat ini memainkan peran sejejar dengan kaum pria kalau tidak sekarang kapan lagi bukankah saat ini telah banyak kaum perempuan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan misalnya sebagai bupati gubernur menteri bahkan ada juga yang pernah menjadi presiden nah disini kalau kita mau apa sih istilahnya mau memberi komentar ya kalau kita memberi komentar atau berpendapat terhadap suatu hal dan nanti disitu ada perbedaan itu merupakan hal biasa tapi kita disini berharap bahwa suatu perbedaan tersebut tidak akan menimbulkan suatu perpecahan nah dari komentar tadi maksud saya dari apa sih istilahnya tadi ucapan narasumber tadi ada dua jenis komentar yang pertama komentar untuk yang sependapat dan juga komentar yang tidak sependapat nah sependapat itu adalah mereka setuju atas apa yang telah disampaikan oleh narasumber jadi kaum perempuan di Indonesia tak boleh lagi hanya sebagai orang belakang jadi disini mereka juga harus mengambil peran dalam membangun bangsa dan ada juga komentar bagian tidak sependapat ini adalah saya kurang sependapat dengan narasumber dia tidak memikirkan bahwa keterbatasan kaum perempuan akan menghambat kinerja kaum perempuan itu sendiri dengan begitu tidak mungkin bila kaum perempuan harus sejejar dengan kaum pria kalau tadi saya tanya sama teman-teman mereka semua setuju ya sependapat dengan apa narasumber tadi dan disini kaum pria eh kaum wanita itu harus bisa sejejar dengan kaum pria gitu nah disini ada mas viki ini kalau dari mas viki sendiri kira-kira setuju gak sih sependapat atau sependapat atau tidak dengan narasumber tadi halo gak ada tanggepan yaudah kita lanjut aja ya oke nah disini ada ada pengertian dari mengkritik ya jadi mengkritik itu suatu tanggapan yang disertai dengan urayan atau pertimbangan baik-buruk terhadap suatu hal jadi kritik ini muncul karena seseorang itu tidak setuju atau tidak suka terhadap sesuatu ya kalau menurut KBBI ini kritik itu adalah kecaman atau tanggapan kadang-kadang disertai urayan dan pertimbangan baik-buruk terhadap suatu hasil karya pendapat dan sebagainya nah disini kritik itu juga yang bersifat membangun jadi kritik ini disampaikan agar orang yang kita kritik itu bisa mengubah perilaku atau menciptakan karya yang lebih baik kritik membangun yang santun ini biasanya disampaikan bukan untuk menyerang orang tersebut melainkan untuk menilai suatu karyanya nah disini kita dalam kritik itu tetap mengikuti etikanya gak boleh kita menyakiti hati orang yang kita kritik jangan menggunakan kata-kata kasar tapi kalau bisa kita menggunakan kata-kata yang terkesan lugas tegas dan juga santun disini ada rangkah rangkah-langkah untuk mengkritik suatu karya yang pertama itu adalah sebelum kita memberi kritik kita ini harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang sesuatu yang akan kita kritik contohnya apabila kita akan mengkritik suatu cerpen kita harus mengetahui pengetahuan luas tentang cerpen rangkah yang kedua adalah sebelum mengkritik pelajari dahulu dengan cermat karya yang akan dikritik pahami segala istilah yang terdapat dalam karya tersebut baca juga bahan peruncukan karya tersebut lalu selanjutnya langkah selanjutnya setelah itu nanti kita buat catatan yang objektif tentang kelebihan dan kekurangan karya yang akan dikritik jadi catat bagaimana tema alur penokohan latar atau bahasa yang ada dalam cerpen tersebut dan sebelum kritik disampaikan pikirkanlah kembali bagaimana perasaan kita jika dikritik semacam itu lalu langkah selanjutnya langkah yang terakhir adalah saat menyampaikan kritik melalui tulisan perhatikan penggunaan bahasa gunakan bahasa yang tidak menyerang orang dan yang tidak menyakitkan hati beri penilaian yang jujur dan objektif tetapi tetap santun jadi disini kritik harus mempunyai alasan yang masuk akal atologis ya jadi disini kita mengeritik tidak asal mengeritik tapi mengeritik dengan istilahnya mengeritik yang berbubut disini ada contoh mengeritik contoh kritik terhadap suatu hasil karya seni cerpen yang berjudul antara kamu dan aku merupakan karya seni yang cukup baik akan tetapi ceritanya hanya mengisahkan kehidupan para remaja dari kalangan menengah ke atas atau hanya pada kehidupan orang-orang kaya yang penuh dengan unsur glamor dan hedonis cerita tersebut akan lebih baik jika juga mengangkat kisah tentang kehidupan orang-orang miskin atau kalangan bawah sehingga tidak bersifat menonton disini kita bisa sebut sebagai kritik yang membangun jadi disini menjadi juga memberikan solusi dan berharap nanti penciptanya akan menghasilkan suatu karya yang lebih baik dari karya sebelumnya kalau tadi kritikan terhadap karya seni disini adalah contoh kritikan terhadap hasil karya yang berupa produk contohnya disini adalah kain batik merupakan produk yang banyak digemari oleh masyarakat baik di desa maupun di kota akan tetapi saat sekarang banyak kain batik yang kurang memperhatikan kualitas bahan yang digunakan hanya karena alasan untuk meraih untung lebih banyak untuk menjaga citra kain batik hendaknya dalam proses produksinya tetap menggunakan bahan yang berkualitas baik dan dikemas dengan kemasan yang menarik ini kalau menurut saya juga bisa dikategorikan sebagai kritik yang membangun oke materi yang ketiga sebab yang ketiga itu adalah memberikan persetujuan atau dukungan nah disini dalam kita menyampaikan sikap setuju atau tidak setuju ada hal-hal yang perlu yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan bahasa tetapi ya penggunaan bahasa itu harus kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari disini kita harus menggunakan bahasa yang santun komunikatif dan kalimat dan kalimat yang efektif lalu jangan pernah menyinggung perasaan orang lain setelah itu yang perlu diperhatikan lagi adalah pernyataan yang disampaikan harus seobjektif mungkin disini memberikan tanggapan yang berupa ungkapan dukungan atau persetujuan biasanya diawali dengan kata saya sependapat dengan atau saya setuju pendapat anda biasanya salah satu contohnya yang biasa dipakai nah ini adalah contoh dari dukungan contoh dukungan ya contoh dukungan dari suatu produk disini ada contoh dari novel dan ada juga contoh dukungan terhadap sepeda pancal kalau dari novel ini adalah novel berjudul si jaminan si juhan sungguh merupakan hasil karya seni yang bermutu hal ini dapat terlihat dari penceritaan tokoh-tokohnya yang sangat menyentuh pembaca selain itu jalan ceritanya mudah diikuti bukti lain yang menunjukkan bahwa novel tersebut dapat diterima masyarakat adalah sejak terciptanya sudah mengalami cetak ulang sebanyak 22 kali ini salah satu contoh dukungan contoh yang lain adalah sepeda pancal merupakan salah satu alat transportasi yang sangat bermanfaat selain harganya terjangkau sepeda pancal tidak menendulkan polusi udara menyehatkan tubuh dan mudah dikendarai keberadaannya pun sampai sekarang masih banyak dicumpai di masyarakat ini juga salah satu contoh persetujuan atau dukungan terhadap alat transportasi berupa sepeda pancal materi terakhir yang kita bahas pada malam ini adalah membaca memindai jadi membaca memindai itu biasa kita sebut dengan membaca scanning ya kalau scanning itu istilah lainnya adalah teknik baca sepintas atau baca tatap oke dalam apa istilahnya dalam materi ini kita menggunakan imajinasi ya sambil dibayangin karena kita gak bisa bertatap muka jadi disini kita maini imajinasi nah ini ada pengertian membaca memindai menurut beberapa sumber yang pertama adalah membaca memindai ini kegiatan membaca untuk menemukan informasi dari suatu bacaan secara cepat dan tepat nah salah satu teknik membaca memindai itu untuk menemukan informasi dari bacaan dengan cara menyapu halaman demi halaman secara merata untuk menemukan satu hal yang dibutuhkan tap nah teknik membaca sekilas dan cepat tetapi kita juga harus teliti dengan maksud menemukan dan memperoleh informasi tertentu atau fakta khusus dari sebuah bacaan biasanya kita melakukan membaca scanning itu untuk mencari nomor telepon mencari kata dalam suatu kamus mencari acara siaran televisi membaca cedwal penerbangan atau membaca buku berindeks itu yang biasanya nah disini contohnya adalah kita akan mencari tahu gimana cara membaca memindai kamus cara yang pertama itu adalah kita menentukan kata yang akan kita cari maknanya terlebih dahulu nah setelah kita mencari katanya langsung kita buka halaman pertama yang mengandung huruf awal yang sedang kita cari misalnya kita sedang mencari kata silogisme atau tadi hedonisme nah kita nanti akan langsung membuka halaman pertama yang berhuruf awal jika kita mencari kata hedonisme dan untuk memudahkannya kita dapat memanfaatkan pembatas huruf yang ada pada kamus tersebut nah setelah itu kita bisa memindai halaman dari satu halaman ke halaman berikutnya sampai kita menemukan kata yang kita cari lalu selanjutnya setelah kita temukan kata yang kita cari kita baca dengan teriti makna dari kata tersebut nah ini yang perlu diperhatikan dalam membaca kamus ya kita perlu memperhatikan ejaannya ejaan katanya memperhatikan cara pengucapannya memperhatikan panjang pendeknya dan juga tekanannya selain itu kita juga memperhatikan asal-usul katanya biasanya ditulis dalam kurung disini tidak cepat memilih suatu makna kata karena satu kata kadang mempunyai makna lebih dari satu dan diperinci dengan angka satu dua atau tiga yang perlu diperhatikan lagi di poin keempat adalah memperhatikan contoh kalimat yang dapat memperjelas makna kata yang kita cari nah yang langkah terakhir adalah untuk dapat cepat menemukan makna kata yang akan kita cari kita disini juga perlu memperhatikan petunjuk yang ada pada setiap halaman nah dalam membaca scanning itu kan kita juga perlu mengetahui apa sih indeks itu jadi indeks ini adalah daftar kata atau istilah penting yang tercatat dalam buku catatannya biasanya pada akhir buku tersusun menurut abjek yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah tersebut ditemukan indeks ini biasanya sangat berguna untuk mempermudah mencari keterangan di dalam Encyklopedia Nasional Indonesia misalnya nih pada entry Aristoteles terdapat 38 judul yang mengaitkan sarjana ini dengan filsafat ilmu bahasa tata negara atau biologi biasanya judul indeks ini dicetak dengan huruf tebal dan disusun berdasarkan abjad nah untuk mempermudah mencari judul indeks pada halaman kiri akan dicantumkan judul indeks pertama sedangkan pada halaman kanan akan tercantum judul indeks terakhir di kaki halaman itu judul indeks umumnya diikuti dengan keterangan yang ditulis dalam tanda kurung kotak hal ini diperlukan karena seringkali judul yang sama menunjuk pada masalah atau hal yang berbeda contohnya ini penjelasannya seperti ini disini apabila nomor cilid dan nomor halaman disertakan langsung pada baris tersebut ini berarti bahwa judul indeks juga menjadi judul artikel pada ENI atau Encyclopedia Nasional Indonesia jadi dari contoh ini bisa kita simulkan bahwa pada ENI pada Encyclopedia Jilid 6 ini ya angka 6 ini menunjukkan jilid pada halaman 91 kita akan menemukan entry berjudul gelatik ya dan membahas tentang burung gelatik tetapi pesawat terbang gelatik tidak dibahas pada tidak dibahas pada entry tersendiri melainkan pada entry industri pesawat terbang Nusantara jadi pada Cilid 7 halaman 145 yang ditulis dalam tanda kurung ini ini adalah subjudul entrynya jadi disini bisa kita katakan bahwa sejarah perkembangan IPTN adalah subjudul pada entry industri pesawat terbang Nusantara disini semoga paham ya yang baru datang nah disini kita belajar sedikit tentang membaca skimming juga selain scanning ada juga membaca skimming atau membaca layap membaca layap ini adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian satu bacaan disini skimming itu membaca sekilas atau cepat untuk mendapatkan informasi dari yang kita baca jadi dalam skimming proses membaca dilakukan secara melompat lompat dengan melihat pokok pikiran utama dalam bahan bacaan sambil memahami tema besarnya jadi disini bisa kita ambil kesimpulan perbedaan antara skimming dan scanning kalau scanning tadi menyapu halaman halaman demi halaman sedang kalau skimming ini adalah kita membaca dengan cara melompat lompat dengan melihat pokok-pokok pikiran utamanya nah ini biar gampang perbedaan antara skimming dan scanning kalau dari segi pengertian skimming ini digunakan untuk mendapatkan gegesan utama dari sebuah teks sedangkan kalau dari scanning ini digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks contohnya untuk skimming untuk mendapatkan gagasan utama dari sebuah halaman buku teks sehingga dapat memutuskan apakah buku tersebut berguna dan perlu dibaca lebih pelan dan mendetail sedangkan untuk scanning ini untuk menemukan nomor tertentu pada direktori telepon atau suatu kata dalam kamus dan ini perbedaan yang terakhir dari sisi strategi di sini langkah-langkah untuk skimming kita baca judulnya pertama kita baca judul dulu subjudul dan juga subheading untuk mencari tahu apa yang dibicarakan pada teks tersebut nah setelah itu kita bisa juga memperhatikan ilustrasi gambar atau foto agar kita bisa mendapatkan informasi lebih jauh tentang topik itu nah baca awal dan akhir kalimat setiap paragraf kemudian kita cari keywordnya setelah itu kita berpikir mengenai arti dari teks tersebut sedangkan untuk angka-langkah scanning itu kita perhatikan penggunaan urutan seperti angka huruf langkah pertama kedua ataupun selanjutnya di sini kita mencari kata yang dicetak tebal atau dicetak miring atau yang dicetak berbeda dengan teks lainnya nah di sini biasanya penulis itu menempatkan kata kunci pada batas paragraf oke ini penjelasan pembahasan materi kita malam ini gimana masih ada yang mau ditanyakan lagi atau yang belum jelas dari teman-teman yang sudah datang mengikuti dari awal ataupun yang baru saja mengikuti ada yang mau ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya mbak, laki agak mbak gak enak gak enak badan alhamdulillah kalau udah jelas ya mauli kalau emang belum jelas dia langsung kantuk tanya ya iya mbak disini lagi musim hujan disana musim dingin ya oh iya untuk yang belum mengumpulkan tugas pertama, kedua, ataupun tugas terakhir kemarin yang pertemuan sebelumnya jangan lupa dikumpulin ya atau buat teman-teman yang sekiranya belum bisa hadir atau mengikuti kelas tolong diingatkan kalau ada tugas iya terima kasih mbak uli sarannya mbak cazenya tadi ada beberapa email masuk tapi belum saya cek nama emailnya mbak cazenya apa ya? oh, nurkasanah udah mbak udah masuk oke, terima kasih mbak rohatun ini pertemuan kelima ya mbak nana uli mbak nana uli udah masuk kemarin yang masuk kemarin udah saya nilai kok nanti pertemuan ketujuh kita UTS ya oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi saya tutup kelas untuk malam ini terima kasih atas kejadian teman-teman semua pada malam hari ini semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya oh iya ini pertemuan kelima mbak ratna berarti minggu depannya lagi insyaallah kita UTS oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih